Hasil pemeriksaan Pusat Polisi Militar TNI Angkatan Darat Pus Pomat tidak menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Mayor Deddy beserta rombongannya saat mendatangi markas Polresta Besmedan. Hal ini dinyatakan Kepala Pusat Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Hamim Toharis Senin 14 Agustus 2023. Meski tidak menemukan tindak pidana kepada Kompas, Hamim tidak menjelaskan soal jumlah resmi personel yang terlibat, ada tidaknya upaya penghalangan proses hukum, dan lainnya. Atas putusan Pus Pomat ini, pemeriksaan mereka kini dikembalikan ke Kodam Satu Bukit Barisan. Hasil pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh Pus Pom TNI. Pus Pom TNI menyerahkan kasus penggerudukan yang dilakukan Deddy dan kawan-kawannya ke Pusat Polisi Militar TNI AD. Saat pemeriksaan, Pus Pom TNI menemukan adanya upaya penghalangan proses hukum yang dilakukan oleh Deddy. Menurut analis pertahanan dari Semar Sentinel Fauzan Malufti, TNI tidak menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai kasus penggerudukan oleh Deddy dan kawan-kawan dan mencakup sanksi yang akan diterima. Hal itu termasuk upaya yang diambil untuk mencegah hal serupa terjadi kembali di masa mendatang. Deddy beserta sejumlah prajurit TNI lainnya mendatangi Polresta Besmedan pada Sabtu 5 Agustus 2023. Kedatangan Deddy bertujuan meminta penangguhan penahanan keponakannya Ahmad Roshid Hasibuan yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemasuan tanda tangan pembelian tanah. Merujuk hasil pemeriksaan Pus Pom TNI, Deddy dan rekan-rekannya terbukti melakukan unjuk kekuatan terhadap pihak Polresta Besmedan. Hal ini terlihat dari video yang menunjukkan rekan-rekan Deddy berlalu lalang tanpa menyimak diskusi. Selain itu mereka juga mengenakan pakaian dinas saat hari libur.